Halo saudara apa kabar ketemu lagi di channel Autoclick sudah lama saya tidak membuat review karena berbagai hal dan kali ini akan saya tampilkan review singkat dari motor Yamaha Lexus 125 ini benar-benar grass baru dan baik dari sisi desain maupun yang lainnya dan Yamaha ini Lexus 125 ini diluncurkan pada awal Januari 2018 ini tetapi untuk dealer-dealer di daerah sampai saat ini hingga Februari masih belum ditemukan sehingga mungkin bagi Anda yang menginginkan Lexus ini ya masih bisa inden ke dealer-dealer terdekat nah kita lihat ini saya dapatkan juga di website Yamaha jadi kalau kita bahas kalau kita kupas bahwa Lexus ini merupakan keluarga dari motor Yamaha kelas maksi walaupun dari sisi CC 125 CC jadi sama dengan motor lain seperti apa itu motor dari Yamaha lainnya seperti Mio Vino kemudian Mio S dan ini termasuk kelas motor kecil support kecil tetapi dari sisi desain mungkin sehingga dimasukkan ke kelas motor maksi mungkin dari sisi desainnya ini sehingga Yamaha memasukkannya kepada kelas maksi nah kita lihat ini kalau di tampilan website-nya masih ada dua warna yaitu antara matte red dan matte gray atau abu dan merah nah kalau dari sisi kualitas fitur-fitur cukup lengkap juga nah kita lihat nih desain memang sangat kompak dengan lampu yang cukup terang nampaknya lampu juga agak lebar dengan apa penerangan dari LED memang trennya sekarang lampu-lampu LED ya kemudian disini juga sudah terdapat lampu kita lihat nih oke jadi jadi lampu headlamp ini ada beberapa bagian mungkin sampai tiga bagian ini bagian tengah kiri kanan kemudian di atasnya ada lampu sen merah tetapi desain yang menonjolnya bagian depan ini agak sedikit besar ya ini mungkin lebih tepat kalau ditambah juga dengan visor sepertinya bisa ini seperti N-MARK ataupun seperti motor X-MARK ini lebih tepat sih sepertinya untuk ditambah visor dan memang seperti ini juga untuk visor juga sepertinya untuk desain digital memang sudah full digital panel ini seperti motor lain motor ya dari mahal lainnya seperti N-MARK kemudian i-ROCK tetapi desainnya ini agak sedikit lonjong kalau di N-MARK bulat kan gitu tetapi semua sudah digital ini ada indikator apa itu kita lihat ada indikator kecepatan ada indikator blue core dan ada indikator kilometer itu seperti biasa nah untuk desain eh di bagian depan sepertinya agak sedikit apa kelihatannya seperti mendongak gitu beda dengan yang N-MARK agak sedikit rapat antara sparkboard depan dan bagian lampu ini agak sedikit mendongak jadi kelihatan kecilnya mungkin ini Anda bisa lihat disini oke untuk kapasitas bagasi cukup luas ini dan bagian bagasi juga di belakang juga terdapat bensin kapasitasnya ini sekitar 4 liter lebih 4,1 kalau tidak salah untuk ban ban sudah tubeless memang trend sekarang ini tubeless katanya lebih ringan lebih lebih kuat tapi tidak tahu ya nanti mungkin ada yang mencoba kalau ini tidak careless ya kalau ini jadi ada dua tipe nah kita nanti tipe lihat yang tipe yang lainnya jadi mesinnya tetap dupor 125 dan juga sudah menggunakan variable valvo actuation atau PPI jadi motor ini sama dengan teknologi yang digunakan pada Yamaha IROG Yamaha NMAC dan Yamaha XMAC 250 jadi VPI ini sudah jadi trend menurut informasi VPI ini menstabilkan torsi entah apa maksudnya jadi mungkin lebih stabil tidak bergetar oke dan terdapat juga lampu hazard ternyata lampu hazard lampu hazard ini di Yamaha diterapkannya seperti di kalau yang motor kecil terdapat di Yamaha Mio S kemudian di X-Ride juga kemudian di NMAC yang baru kemudian terdapat di IROG ini sudah cukup lengkap lampu hazard juga dan terdapat stop start system jadi stop start stop start system ini berfungsi untuk mengurangi konsumsi bahan bakar yang tidak diperlukan pada saat motor sedang berhenti jadi tinggal gunakan saja itu nah untuk yang lainnya untuk RAM RAM ini apakah sudah ABS atau belum ya nanti kita lihat nih oh baru smart lock belum belum ABS dan mungkin yang barunya itu ada electric power socket kemudian pendingin juga yang khusus dirancang seperti motor agak besar gitu kemudian yang lainnya yang lainnya sepertinya hampir sama dengan teknologi yang lain apakah ini sudah menggunakan ABS coba lihat di tipe yang lainnya belum sepertinya remnya masih ya smart lock smart lock jadi tidak lebih harga untuk harga ya 20 jutaan mungkin di beberapa daerah bisa berkurang yang bisa bisa lebih atau bisa lebih besar jadi harga saran dari pabriknya seperti itu nah nampaknya ini akan menjadi trend kalau predisi saya di tahun 2018 ini infonya memang ini untuk meladeni kompetitornya dari Honda yakni Honda Vario 125 karena Vario juga kan ada yang 150 juga yang black dan putih nah mungkin apakah nanti ini akan bertahan atau memang menjadi andalan di Yamaha ya kita lihat saja tapi yang jelas untuk varian Yamaha sangat banyak sekali baik itu di motor sekutik mini kecil maupun di motor sekutik besar atau maxi seperti kita tahu dari 125 sampai 250 Yamaha maxi ini sudah terdapat di Indonesia kita sebutkan misalnya ini Yamaha lexi 125 kemudian Yamaha irock 155 Yamaha nmark 155 juga dan Yamaha xmark untuk tmark nampaknya masih belum walaupun saya pernah lihat di satu berita sudah ada tapi nampaknya masih belum ada kemudian untuk yang kecilnya Yamaha juga sangat banyak kelas 110 ya dan 125 rata-rata misalnya Yamaha Mio Vino Mio Vino Premium kemudian Mio apa itu Mio Z Mio Soul ada juga X-Ride yang baru kemudian apa lagi jadi ya itu jadi semakin banyak variasi mungkin akan makin banyak pilihan bagi para konsumen oke itu saja terima kasih atas perhatianya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih